Pelaksanaan Pesta Demokrasi di Indonesia dari tahapan awal hingga berakhirnya pelaksanaan pemilu 2024 akan terus dikawal Polri. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap damai dan kondusif. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusi Kors Bayangkara untuk menjamin keamanan seluruh rangkaian tahapan pemilihan umum 2024. Ia pun menekankan dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi di Indonesia, institusi Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman, damai, serta kondusif. Proses pengamanan pun dimulai sejak tahapan awal, tempat pemungutan suara, proses sengketa pemilu, hingga berakhirnya pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, Polri juga telah melaksanakan operasi mantap berata. Polri di dalam kegiatan pemilu tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan rangkaian tahapan pemilu. Jadi mulai dari awal, pada saat mulai KPU, Bawaslu kemudian menyampaikan bahwa tahapan pemilu dimulai, maka di situ juga Polri menggelar yang namanya operasi mantap berata. Masyarakat pun diimbau jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran, jangan segan untuk melaporkannya dengan data dan bukti yang kuat agar dapat ditindaklanjuti serta diusut tuntas. Tim Liputan Ainews melaporkan.